Kemudian pertanyaan kedua datangnya dari Tita di Jombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ada titipan pertanyaan dari teman yang orang tuanya akan bercerai Katanya sebagai anak lebih baik pilih ikut ayah atau pilih ikut ibu Itu saja Buya mohon jawabannya Orang tuanya bercerai ya? Bercerai Jika terjadi perceraian antara suami istri Lihat perceraian dalam Islam itu adalah untuk Untuk keindahan Kalau baik-baik cerai itu aneh Perceraian adalah untuk keindahan Karena di dalam sebuah rumah mungkin tidak bisa ditegakkan Hukum-hukum Allah Maka diperkenankan perceraian dengan aturannya Sehingga perceraian dalam Islam itu mencapai keindahan Bukan perceraian adalah untuk membuat permusuhan, tidak Kalau memang ada ikatan Tidaknya itu adalah ikatan harus baik Saya menghargai, saya mengerti Dan jika ternyata sebuah jalinan tidak bisa dipertahankan Ada tasreh bi'ehsan Berpisah tapi yang baik Seorang suami memberikan mut'ah hadiah kepada seorang istri Bermacam-macam hadiahnya Kemudian setelah itu apa? Jalinan baik tetap ada Apalagi di dalamnya, di bawahnya ada anak Tidak boleh cacimaki Karena jangan diracuni anakmu Wahai duda-duda yang telah mencerai istrinya Wahai istri yang telah cer-cerai Jangan dirusak anakmu dengan mengajari kebencian kepada Ayahnya Mungkin ada seorang ayah Jangan diajari anakmu benci ibundanya Sejelek apa pun ibundanya Anak kita harus berbakti kepada dia Anak ini harus berbakti Makanya indah dalam Islam Tidak boleh terjadi permusuhan Kadang-kadang grup-grupan Kalau sudah ketemu dengan bapaknya Diracuni Ibumu begini, 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 begini Sehingga anak benci kepada ibunya Ketika ketemu ibunya Dibilang bapakmu begitu-begitu Akhirnya dia sadar Bahkan bapak dan ibuku tidak pantas jadi bapak dan ibu Tidak perlu saya hormati semuanya Nah, mana tasreh bi'ehsan itu? Melepas dengan kebaikan itu mana? Dilepas dengan cara yang baik Nah, kemudian setelah terjadi percaraan di sini Jangan sampai ada istilah broken Broken itu akan terjadi pada orang yang tidak kerti agama Kalau memang ternyata Harus bercerai Seperti Sayyidina Usama Bercerai dengan Sayyidina Zainab Baik-baik Tidak menjadi sebab kebencian Apalagi jika di dalamnya ada anak Maka di ini bisa diatur oleh Islam Siapa hak hadonah Yang merawat sang anak itu? Lihat Dilihat Jika anak itu di bawah umur 7 tahun sebelum tamis Ada datang orang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna bni hadha batni wi'a'un lah Wa taddi siqa'un lah Wa hijri hiwa'un lah Wa zama'abuhu anjanzi'ahu minni Ada orang perempuan ngadu ke Rasulullah Ya Rasulullah Ini bayi, anak kecil ini Aku yang menyusuinya Aku yang menimangnya Dan perutnya Perutku adalah tempat untuk dia Singgah waktu itu Tapi sekarang bapaknya mau merebut Dia masih kecil Dia masih perlu susuan Dia hanya pengen merebut Bagaimana ya? Rasulullah Antti ahakubihi minhu Engkau lebih berhak Antti Engkau lebih berhak untuk merawat Anakmu daripada dia Maka baru lama menjelaskan Selagi anak itu belum usia tamis Maka yang paling berhak adalah Ibunya dengan jatatan Dia tidak biasa dengan kefasekan Kalau ibunya na'udubillah Fasek Tidak malu dengan pelacurannya Tidak malu dengan minuman kerasnya Tidak malu dengan Itu perlu ditarik Agar tidak dididik anak Atau sebelum menikah Kalau sudah menikah Tidak Kalau seorang ibu istri Tidak menikah Maka nanti pertimbangannya adalah Mana yang terbaik untuk sang anak Jadi pada dasarnya Sang anak selagi umur-umur 7 tahun Maka yang paling berhak adalah Ibundanya Dan setelah usia 7 tahun nanti Suruh milih Suruh milih Suruh milih Mana yang paling ia suka Kemudian setelah itu Makna pilihan kadang-kadang anak ini Cara memilihnya pun juga tidak mengerti Asalkan ibunya sama-sama benar Bapaknya baik Dia milihnya pasti yang benar Kemudian lebih dari itu Ini kan hukum untuk ditegakkan Tapi ternyata nanti ada Namanya damai Akad damai Mungkin seorang ibu Betul Masalah kasih sayang Dia benar Tapi sisi tarbiah tidak Musyawrah kepada mantan suaminya Kira-kira letakkan di mana anak kita ini Di musyawrah kan Musyawrah yang baik Mungkin harus diperkenalkan pada seseorang Yang bisa menyusuinya Yang bisa merawatnya dengan baik Jadi musyawrah itu ternyata indah Wasulhu khair Damai itu melebih Tadi hukum fikirnya seperti itu Tapi setelah itu semua Untuk menyelesaikan urusan anak Yang balik tepat adalah Akad damai Mana yang terbaik buat sang anak Begitu saja Memang seorang ibu lebih berhak Tapi ternyata mungkin sisi lain Ekodominya kurang Lemah Memang bapak yang wajib memberinya Suami Suami wajib memberinya Untuk nafaka pada sang anaknya Tapi mungkin karena di lingkungannya Kira-kira yang baik Perlu dipindahkan Tidak ada masalah Jadi mohon Yang perlu diperhatikan Dari ini Jawabannya adalah Mana yang terbaik Untuk sang anak Setelah penegaan hukum fikir Jika ternyata Dengan penegaan hukum fikir ini Maka Setelah penegaan hukum fikir Maka ada yang lebih hebat lagi Yaitu damai Jadi musyawrah saja Memang haknya seorang istri Tapi mungkin ada kekurangan Biapun dia masih berhak Tapi ada yang lebih baik Buat sang anak Kenapa tidak Yang tidak benar adalah Sampai rebutan bermusuhan Yang menjadi sebab kebencian Di antara kedua belah pihak Ini akan menjadikan Anak hancur Yang sering disebut Dengan istilah broken home Hancur di dalam sebuah rumah Hancurnya seorang anak Itu musibah Sehingga percayaan yang terjadi Pada keluarga muslim Tidak boleh menjadi sebab Permusuhan Dan tidak boleh menjadi Sebab kehancuran Seorang anak Allah Alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton